enggak ada kalau enggak ada kita masuk ke lengan katup ke lengan katup ini intinya destenosis atau regurgitasi udah gitu aja ya cara gampang jawab soalnya apa sebelum masuk ke cara gampangnya kita bedakan terlebih dahulu yang A sama P lokasi aortal sama lokasi pulmonal sama lokasi trichospis sama lokasi mitral seperti itu kalau misalnya aortal sama pulmonal dia letaknya di atas ya jangan ketuker seperti itu aortal pulmonal letak di atas terus kebalik yang aortal sebelah kanan yang pulmonal sebelah kiri yang letaknya di bawah adalah mitral sama trichospis nah sekarang langkah-langkah mengerjakan soalnya yang pertama tentukan lokasinya dia ini di atas atau di bawah terus di sebelah kiri atau di sebelah kanan seperti itu ya berikutnya yang kedua tentukan katup apa yang bermasalah contohnya di apex misalnya di apex ada murmur sistolik berarti di apex ini apa? apex ini jadi mitral oke mitral terus fase apa murmurnya? dia fase apa? sistolik murmur sistolik misalnya ya misalnya berarti mitral murmur sistolik berarti dia ada regurgitasi mitral udah gitu aja ya cara ngapanya ya oke berikutnya misalnya di pulmonal misalnya di pulmonal pulmonalnya di atas nih di pulmonal terus ada murmur sistolik murmur sistolik di katup pulmonal berarti dia ada stenosis pulmonal ya seperti itu oke ada yang ingin tanyakan sampai sini? oke gampang ya teman-teman ngapalin tabel ini aja ya untuk kelinan katup oke berikutnya kita masuk ke teorinya murmur sistolik ya murmur sistolik itu kalau nggak stenosis aorta tadi ya ada regurgitasi mitral atau triguspid ya oke nah apa sih penyebab stenosis aorta ini teman-teman ya dia biasanya degeneratif terjadi klasifikasi aorta ya jadi dia stenosis jadi dia susah buka karena ada klasifikasi ya oke kejadian klinisnya apa? bisa dia bisa sinkop bisa angina ya oke kenapa dia angina ya? karena dia nggak dapat perdarahan yang adekuat si koronernya oke berikutnya regurgitasi mitral seperti itu ya regurgitasi mitral itu lagi terseringnya apa? karena myocard infak seperti itu dia myocard infak dia bikin nekrosis terus dia bikin ketuknya lepas seperti itu ya karena dia kekurangan karena dia mati jaringannya atau dia ada elefantrikular hipertrofi teman-teman ya kenapa lefantrikular hipertrofi bisa bikin regurgitasi mitral ya oke anggaplah ini katupnya seperti itu ya oke anggaplah ini katupnya seperti itu teman-teman ya eh dia hipertrofi seperti itu ya yang hipertrofi kan otot-ototnya ya otot-ototnya hipertrofi bukan katupnya hipertrofi ya jadi katupnya dia ada bolong di tengah-tengahnya seperti itu ya jadi dia ada bolong di tengah-tengahnya kenapa? karena memang besar si otot-ototnya doang tapi katupnya enggak membesar ya dia jadi bolong jadi dia bikin regurgitasi ya oke berikutnya prolapse katup mitral ya prolapse katup mitral ini bisa bikin regurgitasi juga tapi apa? dia penyebabnya infektif endokarditis ya kenapa dia bisa prolapse? karena dia ada infeksi di situ jadi dia jaringannya lemah terus dia jadi prolapse berikutnya murmur diastolik murmur diastolik bisa regurgitasi aorta teman-teman ya apa etiologi terseringnya? etiologi terseringnya adalah excessive wear and tear ini ya jadi dia dia bebannya terlalu tinggi seperti itu terus dia jadi terlalu kuat jadi dia jadi lepas seperti itu kenapa dia bisa lepas? karena sebetulnya dia ada infeksi bisa jadi ada infeksi seperti itu ya atau ada remotoid heart disease pokoknya ada inflamasi yang bikin si jaringannya itu jadi mudah rusak berikutnya stentonis mitral stentonis mitral ini karena paling sering karena ini septococcus grup A hemolyticus ini ya karena dia mimicry jadi dia rheumatoid heart disease kalau dia kena di mitral dia bikin stentonis tapi kalau dia kena di aortal dia bisa bikin pierl ya oke biar gak bingung kita klik contoh soal aja teman-teman ya kelainan yang mendasari keluhan pasien ini adalah oke seorang laki-laki 32 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas sesak dirasakan saat pasien beraktivitas berjalan ke kamar mandi pasien harus tidur dengan 3-4 bantal pasien sering terbangun tengah malam karena sesak, karena disini ditemukan ada bising jantung bolus istolik di apex oke, apex ingat, apex ini apa? mitral oke, jangan teman-teman hapalin tabelnya oke, yang ini mitral eh, ini tricuspid sama mitral yang ini aorta pulmonal oke, kita bagi dua berikutnya ini yang sistolik yang ini yang diastolik yang ini tadi stenosis yang ini yang regur oke, yang berikutnya yang satu lagi berarti kebalikannya regur, yang ini stenosis oke, dia di mitral terus dia holosistolik teman-teman, sistolik berarti regurgitasi mitral ya, begitu ada cacaran jawabnya ya oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada, sudah jelas oke, kalau sudah jelas kita masuk ke obstruksi vaskuler teman-teman ya obstruksi vaskuler ini dia bisa osetnya akut bisa osetnya kronis teman-teman ya kalau osetnya akut dia bisa ke trombosis arteri atau trombosis vena ya yang bahaya apa? yang bahaya trombosis arteri ini ya dia bisa bikin gangren seperti itu karena dia benar-benar dekrosis tapi kalau vena kita masih punya waktu ya oke, kalau yang kronis dia bisa PAD bisa burger disease ya seperti itu mari kita bahas satu-satu ya kita bahas PAD teman-teman ya PAD ini dia peripheral artery disease berarti dia ada sumbatan di arterinya seperti itu ya sebenarnya PAD ini hanya layung besarnya ya namanya kalau ada sumbatan ini bisa bikin ke Ali ya acute ring injury kita pakai fountain stage teman-teman ya fountain stage-nya apa? stage pertama dia asimptomatik gak ada gejala ya gak ketawan ketawannya dari apa? dari medical check-up seperti itu ya yang kedua dia ada intermittent claudicasio teman-teman ya intermittent claudicasio ini dia kalau dipakai jalan dia nyeri istirahat dia baikan 2A 2A ini dia claudicasio-nya lebih dari 200 2B di bawah 200 meter ya kalau 3 3 ini dia respain teman-teman ya dia saat istirahat pun dia nyeri yang keempat dia sudah ada si necrosis ya ini kita review yang kemarin yang BTKV kemarin ya oke ini sudah nah kalau critical limb ischemia teman-teman ya ini ada ada sebutan saja dia critical limb ischemia berarti dia chronic ischemic respainnya itu sudah critical dia kritis teman-teman ya harus cepat mungkin kalau namanya acute ya presentasinya di bawah 2 minggu ya itu masih acute ini hanya terminologi harus kamu hafal ya oke berikutnya kita masuk yang kronik teman-teman ya yang buerger disease yang buerger disease ini ada kata kuncinya yaitu merokok teman-teman ya jadi kata kuncinya di soal dia bilang pasiennya merokok terus didapatkan ujung-ujung jari mulai kebiruan bahkan ada kehitaman ya itu adalah buerger disease pokoknya harus kata merokoknya ya oke berikutnya renot fenomenon renot fenomenonnya ada kata kuncinya yaitu adalah terpapar suhu dingin oke jadi kalau ada terpapar suhu dingin itu renot fenomenon teman-teman ya oke jadi jangan tutup karya renon sama buerger buerger kata kuncinya merokok renon kata kuncinya terpapar suhu dingin ya oke berikutnya kita masuk yang ke vena tadi yang arteri bikunya kita masuk ke vena kalau yang ke vena yang akhir dipfet trombosis teman-teman ya oke dia ada trombus di dipfetnya seperti itu ya di vena vena dalemnya ya oke gejala klinisnya apa karena dia tersumbat ini gejala klinisnya dia akan bengkak ya dia akan bengkak dan dia panas lain dengan yang arteri kalau arteri dia dingin ya kalau yang vein dia panas ya karena dia udah karena dia darahnya ada tapi gak bisa keluar seperti itu oke untuk DVT total sananya ya apiksaban, daviksaban, etosinaban, 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 sama bavarin ya ini obatan-obatan apa dok inilah obat-obatnya yang namanya NOA teman-teman ya novel oral antikoagulan ya seperti itu ini kita rujuk ya bukan kita yang memberikan pengobatan yang kita boleh berikan pengobatannya adalah adalah dari stocking kompresi ya yang kemarin sudah dijelaskan di kelas BtKV berikutnya diseksi Aorta diseksi Aorta kemarin sudah dijelaskan ya oke dia Aorta nya ada ada robek terus dia ada bikin trulumen sama falslumen ya ini falslumen yang ini trulumen oke nah kita ingat kita review aja pembagian Stanford-Stanford ini ya karena ini keluar di UKMPD pembagiannya kalau Stanford tipe A dia pokoknya kena ke ascending ya seperti itu tipe B dia selain ascending pokoknya dimanapun selain ascending ya ini tipe B tapi kalau DBQ dia lebih detail lagi tipe 1 dia kena ascending terus kena semuanya ya tipe 2 dia cuma kena ascending saja ya kalau tipe 3 dia kena selain ascending ya seperti itu oke ini gutuno aja ya DBQ ini penemu ininya beliau sendiri juga mengalami diseksi Aorta ya jadi beliau mengoperasi dengan tekniknya sendiri dengan klasifikasinya sendiri ya seperti itu makanya dinamakan pembagian DBQ ya oke ada ingin tanyakan sampai sini diseksi Aorta oke oke gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke Infective Endocarditis ya gejalanya Infective Endocarditis ini ada ini ya fever roadspot ocelonaut murmur genuillation anemia nail bed embolia from gene ya seperti itu kata kunci di soal apa kata kunci di soal dia habis cabut gigi atau narkoba suntik ya oke jadi kalau ada soal ada kata kunci ini terus mengarah ke jantung jangan-jangan dia Infective Endocarditis ya oke mari kita bahas diagnosisnya seperti itu benar-benar oke diagnosisnya yang teman-teman perlu tadi ada mayor jelma minor teman-teman ya kalau yang mayor salah satunya ini blood cartel positif ingat ya blood culture ya bukan suap tenggorok seperti itu itu beda nanti kalau itu Infective Endocarditis dia blood culture ya kenapa blood culture harus positif karena dia ada bakteri di Endocarditisnya berarti ada darah di darahnya harus ada bakteri juga ya seperti itu oke berikutnya ini evidence of endocardial involvement ya seperti itu lalu dari echocardiogramnya dari echocardiogramnya dia ada apa dia ada kelainan dari valvesnya ya seperti itu oke berikutnya dia ada new workflow regurgitation teman-teman ya jadi sebelumnya apa sebelumnya dia normal-normal aja tiba-tiba dia ada degurgitasi ya seperti ini oke berikutnya minornya minornya dia ada demam seperti itu ya oke atau ada predisposisi ini injection drug dose drug use seperti itu ya atau pemakaian narkoba suntik atau cabut gigi itu masuk ke minor ya terus ada demam ya jelas lah ada demamnya karena dia infeksi berikutnya ada vascular phenomena vascular phenomena itu yang tadi ya yang genuilation sama yang osernode tadi ya oke ini genuilation sama osernode itu ada fenomena tadi ya fenomena vascular oke berikutnya dia ada immunologic phenomena dia ada glomelulonevitis terus ada road spot juga terus ada endokardiografinya ada apa itu minor kriteria di eliminasi ya seperti itu nah kapan kita menegakkan diagnosisnya yang pertama two major kriteria atau one major kriteria atau dengan three minor kriteria ya atau five minor kriteria seperti itu jadi paling sering misalnya nih blood culturenya positif terus ada murmur seperti itu ya itu sudah bisa ditegakkan endokardiitis ya karena dia sudah ada dua major atau dia ada echocardionya dia sudah ada vegetasi dikatup terus ada demam ada road spot ada genuilation seperti itu ya berarti sudah ada satu mayor tiga minor ya seperti itu itu sudah bisa ditegakkan oke ya nah ini ya oster node oster node ini ada yang di jari-jari jari-jari tangan kalau genuilation dia ada yang di kaki yang di telapak-telapak kaki ini ya oke kalau road spot itu yang di mata-mata ini ya oke ada yang ingin tanyakan sampai sini totalasananya apa dok totalasananya kita pakai penicillin G ya IV oke kenapa kita matikan antibiotik ya karena ada infeksi teman-teman ya dia pakenya bisa sampai 4 minggu teman-teman ya oke ada yang ingin tanyakan sampai sini oke gak ada oke kalau gak ada kita next kita next ke rheumatic heart disease ya nah ini yang suka disalah dikonsiskan dengan rheumatic disease kapan disebut rheumatic fever sama RHD ya oke rheumatic fever gak ada murmur ya gak ada murmur RHD wajib ada murmur ya kenapa ada harus ada murmur karena dia sudah ada kelainan katup seperti itu ya nah kelainan katup itulah namanya heart disease teman-teman ya seperti itu tapi kalau gak ada murmur berarti gak ada kelainan di katupnya ya itu berarti dia masih rheumatic fever ya seperti itu jadi jangan clear lagi ya dia masuk ke rheumatic fever atau masuk ke RHD ya nah sekarang perjalanan penyakitnya dari infeksi dia bisa langsung kelompat ke RHD ya atau dia bisa ke rheumatic fever dulu baru dia ke RHD seperti itu ya jadi jangan bingung lagi ya kapan disebut rheumatic fever kapan disebut RHD ya yang membedakan adalah murmur teman-teman ya oke sekarang kriterianya ya pertama kita harus tahu major kriterianya sama minor kriterianya ya major kriterianya adalah joints teman-teman ya yaitu C, joints yaitu ada polyarthritis atau atau hodh and swollen joint atau pembangkakan joint yang ketiga heart heartnya ada carditis atau valve damage teman-teman ya seperti itu kalau dia cuma carditis doang berarti dia belum sampai ke RHD teman-teman ya dia belum sampai ke RHD tapi kalau sudah ada ke valve damage berarti dia sudah ada RHD ya berikutnya nodules teman-teman ya ada nodules sekutan seperti itu berikutnya E, eritema marginatum ada kelainan eritema di kulitnya yang S ada sidenham korea ya jones berikutnya minor kriteria ada ini P prevarus tremor fever E ECG peningkatan prolong interval A atralgia cuma nyeri-nyeri doang CRP meningkat atau ESR meningkat yang E elevated temperatur nah untuk penegakannya ingat teman-teman karena ini adalah mimicry dari streptococcus berarti kita harus buktikan infeksi streptococcusnya seperti itu meskipun ada 5 mayor ada 5 mayor ada 5 minor ada semua 5 10-10 nya tapi streptococcusnya tidak terbukti itu tidak bisa tegak RHD jadi dia harus penegakkan streptococcus infeksi tegaknya dari apa? dari asto astonya positif atau dari kultur tenggorokan jadi ini tenggorokan bukan darah yang darah itu punya endokarditis kalau yang tenggorokan itu punya RHD salah satu aja positif plus 2 major kriteria atau 1 mayor plus 2 minor itu sudah bisa tegak RHD jadi kalau ditanya-tanya soal penelitian penunjang apa yang harus dilakukan kamu lihat dulu dia ini sudah ngecek asto atau bukan atau sudah ngecek kultur atau belum kalau belum ngecek asto atau kultur kamu lakukan asto dulu atau kultur dulu karena itu untuk menegakkan diagnosis seperti itu tapi kalau dia sudah menegakkan diagnosis sudah mengecek asto dia sudah ngecek asto sudah ngecek kultur tapi masih kurang kriteriannya kamu bisa ngecek CRP atau LED kalau tidak ada kamu ngecek EKG seperti itu ada yang ingin tanyakan sampai sini tidak ada kalau tidak ada kita masuk ke tata laksananya seperti itu nah tata laksananya kita pakai antibiotik teman-teman dan antibiotiknya pun tidak sebentar seperti itu pertama kita pilihnya adalah satin penicillin G IM selama 3-4 minggu kalau dia berat badan di atas 30 kita pakai 1,5-2 milian unit kalau di bawah 30 kilo kita pakai 600 ribu unit seperti itu kalau tidak ada penicillin G kita pakai penicillin V 250 PO BID kalau tidak ada lagi atau alergi kita bisa pakai eritromisin 250 miligram PO ada yang ingin tanyakan sampai sini sekarang bagaimana kelanjutannya bagaimana follow up nya dok seperti itu kita harus berikan profilaksis teman-teman profilaksisnya berapa lama dok kalau dia cuma hematuit fever tanpa ada karditis diberikannya 5 tahun atau sampai usianya 18 tahun jadi selama 5 tahun harus minum obat terus kasian anaknya berikutnya kalau dia ada RHD sekarang kalau med atau medelit RHD kita berikan profilaksisnya 10 tahun atau sampai anaknya 25 umur 25 jadi kasian anaknya 10 tahun minum obat terus yang paling kasian lagi kalau dia sudah sampai ke ganti katup kalau ada operasi ganti katup dia harus selamanya diberikan antibiotik profilaksis profilaksisnya ini antibiotiknya ada yang ingin tanyakan sampai sini kalau tidak ada kita masuk ke contoh soal diagnosis sampaikan pada pasien ini pria usia 27 tahun datang ke IGDRS dengan keluhan cepat merasa cepat cepat lelah keluhan disertai demam batuk dan nyeri dada yang muncul saat bisi rehat pasien menggunakan penggunaan narkoba jarum suntik oke sudah fix ini ke arah endokarkitis dengan kita cari-cari lagi saja glunya pada pemirsaan fisik didapatkan TD-nya sekian demam mur-mur jantung kesan negogitasi katuk kuspid ini adalah keterlibatan mur-mur tadi pada pemeriksaan abaterium mendapatkan HB-nya sekian trombositnya sekian utur darah positif ekokardiogram positif ini mayolnya ada berapa ada 1 ada 2 ada 3 seperti itu ada 3 mayol sudah 2 mayolnya sudah terpenuhi endokarkitis bakterial ada yang ingin tanyakan sampai sini tidak ada kalau tidak ada kita masuk ke materi terakhir yaitu kognitial heart disease untuk kognitial heart disease teman-teman yang wajib apal yang ini yang tabel ini pertama PJB itu dibagi menjadi dua cyanotic sama non-sianotic yang cyanotic yang cyanotic ini yang pasiennya biru datang ke kamu sudah biru atau masih bayi sudah biru seperti itu dia ada 2 kalian nanya kalau tidak TOF ya TGA kata kuncinya apa kalau TOF kata kuncinya brood shape kalau TGA kata kuncinya egg shape heart kalau asianotic dia pasiennya tidak biru dia kata kuncinya antara kalau VSD dia mur-mur parsistolic kalau ASD dia white fixed split S2 kalau PDA dia continuous atau mesineri atau Gibson mur-mur nah asianotic ini bisa jadi cyanotic ini namanya esmenger esmenger ini karena dia sudah jadi kesianotik dia saat bayi bayi dia tidak cyanotic tapi saat anak-anak atau remaja dia cyanotic itu esmenger seperti itu bedakan dengan cyanotic yang TOF sama TGA kalau TOF sama TGA dia dari bayi sudah cyanotic seperti itu teman-teman ada yang ingin tanyakan diagram ini kalau tidak ada kita masuk ke quartasio aorta teman-teman ya quartasio aorta ini dia penyempitan aorta teman-teman ya dia penyempitan aorta sehingga dia aliran darahnya ke bawahnya tidak lancar seperti itu nah kamu lihat nih lokasi penyempitannya setelah dari tiga cabang besar ini berarti tekanan darah di tangan teman-teman ya tekanan darah di tangan dia normal tapi tekanan darah di bawah nih terputus disini dia gak normal disini ya tekanan darah di bawah sini dia gak normal jadi kamu bandingkan tekanan darah di atas sama di bawah beda apa enggak kalau beda berarti jangan-jangan dia quartasio ya oh ya satu lagi tanda khasnya apa tanda khasnya dia figure of three ya seperti itu jadi dia kayak figure of three ini ada yang ingin tanyakan sampai sini teman-teman untuk quartasio aorta kalau gak ada kita masuk ke pembahasan tetrologi ovalo tadi tetrologi ovalo tadi yang cyanotic PJB dia ada empat kelainan pertama adalah pulmonaristenosis yang kedua rektrilecular hypitrophy yang ketiga overriding aorta yang keempat ventriculoseptal defect kenapa bisa ada empat ini kelainannya sebenarnya biang keroknya cuma satu biang keroknya adalah VSD letak tinggi seperti ini nah VSD letak tinggi ini teman-teman ini dia jadi biang kerok dari semua masalah kenapa pertama dia kena defiasis ini jadi dia aortanya mendapat banyak sekali darah ya dia dapat darahnya dari sebelah kiri sama sebelah kanan seperti itu karena aortanya dapat banyak teman-teman ya dia dapat banyak dia akan mendorong dari katupnya ya dia akan memengkak dia akan mendorong katupnya si pulmonal ini oke dia akan mendorong katup pulmonal sehingga katup pulmonalnya susah menutup eh susah membuka jadi dia pulmonaris stenosis ya dan juga karena dia ini aliran darahnya banyak dia jadi overriding aorta seperti itu jadi aortanya benar-benar overriding seperti itu benar-benar bengkok akan jelas seperti itu nah karena dia ada pulmonaris stenosis dia untuk memompak ke sini teman-teman dia untuk memompak ke sini butuh usaha keras sehingga si ventricul kanannya hipertrofi ya seperti itu oke jadi biangkeroknya adalah ventriculoseptal defect ini ya yang letak tinggi ini berikutnya transpose of grid artery teman-teman ya TGA dia ini kebalik teman-teman ya jadi dia aortanya malah tambah dari kanan dari jantung kotor terus pulmonalnya malah tambah dari jantung kiri seperti itu nah kenapa pasiennya masih bisa hidup ya seperti itu jawabannya simple teman-teman ya dia ada patent ductus ateriosus jadi ductus ateriosusnya yang menghubungkan aorta sama arteri pulmonalis dia masih membuka itulah sesuatu-satunya harapan hidup pasien ini teman-teman ya jadi kalau orang normal kan habis bali lahir PDA-nya menutup seperti itu ya jadi dia gak jadi PDA tapi pada transform of grid artery malaikat penolong dia adalah si ductus ateriosusnya karena apa karena darah yang bersih dia bisa bercampur ke darah kotor ya jadi si tubuh dia masih bisa dapat darah bersih ya karena dia masih bercampur tapi suatu saat kalau ini menutup dia akan KO ya dia akan meninggal kalau dia akan meninggal jadi kita berikannya apa kita tidak boleh memberikan dia prostaglandin teman-teman ya kalau dia kita berikan prostaglandin dia akan menyiut seperti itu jadi kita berikan dia anti prostaglandin ya jangan lupa rujuk teman-teman ya seperti itu oke berikutnya truncus arteriosus kalau truncus arteriosus ini beda teman-teman ya dia aortanya sama arteriopulmenanisnya jadi satu ya seperti itu oke kalau kayak gini harus dioperasi ya ya ada yang ditanyakan sampai sini teman-teman oke kalau gak ada kita masuk ke contoh soal ya kalau yang mengintal pada pasien ini adalah oke foto ronsennya ini ya terus dia seorang wanita bibir bayi sering kebirun saat menangis berarti dia yang cyanotic teman-teman ya cyanotic berarti yang ini coret yang ini coret teman-teman ya berarti yang paten utar itu coret berarti antara yang B atau antara yang E ya tinggal kita lihat ronsennya ini adalah boot chip teman-teman ya bentuknya seperti sepatu seperti itu ya berarti ini adalah yang etralogy of palo teman-teman ya seperti itu oke ini ada soal latihan soal bonus teman-teman ya oke ketalasan yang tepat pada kondisi pasien ini adalah oke ini tachycardia tachyaritmia bedritnya ini 140 ya kita lihat sekarang hasilnya ada apa enggak seperti itu ya datang ke IGD dengan beberapa berdapat di 30 menit yang lalu pada misal dapatkan TID yang sekian misalnya dalam batas normal ya 2 bulan lalu pasien pernah dirawat karena kelumpuhan mendadak di sebelah kiri dan diopnosas stroke ischemic oke kalau dia enggak ada menyebutkan penurunan kesadaran berarti kita anggap normal ya tensinya juga normal nih terus dia enggak ada menyebutkan nyeri dada berarti dia juga normal ya seperti itu terus karena tensinya tinggi berarti dia enggak ada tanda-tanda shock seperti itu ya berarti hasiannya enggak ada ya hasiannya enggak ada seperti itu negatif berarti dia pilihnya ada dua antara manuver vagal atau adenosin seperti itu nah dia ada riwayat stroke stroke enggak boleh di manuver vagal nanti dia naik si sumbatan darahnya jadi dia enggak mau memberikan adenosin ya ada yang ingin tanyakan soal ini oke kalau enggak ada soal berikutnya ya pemeriksaan visi dapatkan hasil sebagai berikut oke ini bradycardia seperti itu rate-nya 44 oke bradycardia beneran sekarang kita cari hasiannya ada apa enggak seperti itu seorang pria berusia 50 tahun dengan riwayat DN jarang minum obat ke poliklinik untuk medikal check up dari anamnesis tidak ada keluhan seperti itu ya oke berarti dia enggak ada keluhan berarti hasiannya enggak ada semua seperti itu tindakan yang lakukan adalah berarti kalau enggak ada keluhan bradycardia kita menonitor dan observasi saja seperti itu oke kalau dia ada keluhan baru kita berikan atropin ya 30,5 mg bolus ini dosis awal oke 3 mg bolus ini adalah maksimal dosisnya ya dalam 1 kali hari oke ada yang ingin tanyakan sampai sini oke ada yang ingin tanyakan atau ada materi yang ingin diulang oke enggak ada oke kalau enggak ada saya ada kemarin ada ngutang ya kemarin saya ada ngutang dosis IRV pada anak teman-teman ya oke ini jadi saya sudah tanya ke residen saya sudah dikasih ini ya guideline book guideline-nya ya oke benar saya buka website-nya dulu oke oke mata infeksi jadi pada anak-anak ya oke jadi pada anak-anak ya dosisnya dia tergantung dari setiap obatnya ya oke kalau dia sidofudin teman-teman ya sidofudin dia kapsulnya adanya 100-300 tadi ya dia maksimal ini oke dia maksimal dosisnya adalah 180 sampai maksimal 200 mg per hari per dosis ya 2 kali sehari dosis maksimalnya 300 seperti itu oke kalau lamifudin dia tabletnya 150 dia bisa untuk semua umur dia dosisnya 4 mg per bagian per hari ya cuma yang sediaan kayak gini sudah gak dipakai lagi di Indonesia ya di Indonesia yang dipakai adalah yang fixed dose seperti itu nah inilah yang fixed dose tadi teman-teman ya sidofudin sama lamifudin tadi dia tabletnya 300 mg ACT plus 1 mg 3 TC ya dia untuk remaja dan dewasa ya nah inilah saya bilang kemarin dosisnya setengah tablet teman-teman ya setengah tablet jadi kalau dia 15 sampai 20 dia setengah tablet kalau dia 20 kg sampai 25 dia 1 sampai setengah tablet tapi kalau cut offnya sudah 25 kg ke atas langsung 1 tablet ya seperti itu ini pada anak-anak ya jadi dosisnya setengah seperti itu berikutnya stafudin stafudin D4T ini jarang dipakai juga dia 1 mg ya per kilogram berbanding per dosisnya 2 kali sehari dosis maksimalnya ini ya dia bisa untuk semua umur dok gimana kalau pasiennya bayi sekarang ya oke kalau pasiennya bayi kita ada pilihan nih pakai fixed dose yang anak ya seperti itu jadi fixed dose atau kombinasi dosis setengah dia ada yang untuk remaja atau dewasa atau ada untuk yang anak seperti itu ya kalau untuk yang anak kita berikan ke bayi ke bayi terutama ya karena apa kita berikan ke bayi karena keterbatasan kesediaan obat ya seperti itu kalau dosis dewasa ini ya kombinasi dosis tetap ini sediaannya dewasa kalau kita mau berikan ke anak-anak yang usianya remaja kita tinggal pilih setengah tablet aja seperti itu ya tapi kalau kombinasi dosis tetap untuk yang anak-anak sediaannya terbatas kita berikan untuk yang bayi aja teman-teman untuk yang infant seperti itu karena kalau diberikan ke anak-anak sayang sediaannya ya tapi boleh seperti itu oke kalau diberikan yang ke bayi kalau dia beratnya 3 sampai 6 kilo kita berikan setengah tablet ya seperti itu jadi kita permainannya setengah tablet atau satu tablet ya kelipatannya pokoknya setengah biar kita gampang menghitung dosisnya kalau dia 6 sampai 10 kilo kita berikannya satu tablet atau setengah tablet juga boleh ya kalau dia 10 sampai 5 sampai 14 dia berikannya satu tablet kalau 14 sampai ke 20 satu setengah tablet atau satu tablet tapi kalau 20 sampai 25 kilo dia satu setengah tablet ya seperti itu tapi ingat teman-teman ya karena keterbatasan obat kalau sudah sampai ke sini teman-teman sampai 10 kilo ke bawah ini kita berikannya yang tablet dewasa teman-teman ya kita tinggal kurangi setengah seperti itu karena kita keterbatasan jumlah tablet di Indonesia berikutnya gimana kalau yang sidofudin, lanofudin, nevirapin ya ini ada yang 3 apa itu namanya 3 3 dos sekaligus seperti itu kita bisa berikan ke bayi teman-teman ya berikutnya kita tabletnya sesuai ini kalau yang kombinasi 3 dosis tetap ini kalau dia 3 sampai 6 kilo kita satu tablet 6 sampai 9,9 dia satu setengah tablet ya seperti itu oke tabletnya direndam dalam air dengan larut dengan sendirinya ya seperti itu teman-teman dan pastikan airnya air minum teman-teman ya maksudnya air minum itu apa maksudnya air air yang kemasan terus sudah dididihkan ya seperti itu oke ada yang ingin tanyakan lagi masalah yang pengumpulan HIV pada anak sama yang jantung tadi oke nanti yang infeksi yang baru ini saya kirim ke grup teman-teman ya oke nanti infeksi baru ini saya kirim ke grup ke saya ini oke kalau anak-anak mulai terapi cd4 nya berapa dokter sama ya 350 ya di bawah 350 yang kemarin itu yang ini sorry ntar saya buka lagi mulai terapinya sama ya kayak patokannya ya di bawah 350 berapapun stadium klinisnya atau kalau dia sudah stadium 3 atau stadium 4 ya itu sudah mulai harus masuk terapi oke ada yang ingin tanyakan lagi oke kalau gak ada mungkin teman-teman disini ada yang berkelompok teman-teman boleh ini ya belajar belajar EKG teman-teman tulis teman-teman print aja gambarnya teman-teman print gambarnya terus dibaliknya dikasih jawabannya seperti itu ya kita latihan gambar dulu aja gak apa-apa nanti kalau teman-teman sudah dekat UKMPPD baru latihan yang dari EKG nyata ya seperti itu oke kalau gak ada yang ingin tanyakan izin saya tutup teman-teman ya nanti kalau ada yang ingin tanyakan lagi boleh tanya di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya oke kalau gitu terima kasih sudah ikut kelas malam ini semoga UKMPPD-nya lancar happy weekend oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati